Assalamualaikum teman-teman semua dimanapun berada ketemu lagi sama channel sebatang pohon nah pada video kali ini gue pengen review sedikit tentang strap jam tangan strap jam tangan kali ini tuh unik karena dibuat dari bahan kulit ikan nah kulit ikan apa yang dijadiin bahan oleh strap yang gue beli ini kita langsung simak aja video berikut ini oke guys strap yang gue beli kali ini yaitu untuk menggantikan strap dari psycho monster generasi 2 seri srp315 ini yang karet strap karetnya ini gue gak suka karena terlalu panjang banget makanya gue ganti dengan strap kulit gue baru pertama kali beli strap kulit ini terbuat dari kulit ikan kita langsung unboxing aja deh ya daripada penasaran bismillahirrahmanirrahim penggantian aja bagus nih dia strap jam tangan dari kulit ikan taraaa dibungkus kardus wow disini sudah terlukis tergambarkan ini ikan ikan pari atau stingray jadi gue ini beli strap jam tangan yang berbahan kulit pari 1,2,3 wow ini kulit pari asli gue baru lihat langsung unboxing aja guys warnanya warnanya sengaja gue pilih warna hitam biar agak kalem agak cool ini wah ini bener-bener original strap kulitnya kulit pari asli gue gak tau jenis ikan pari ini ikan pari apa yang jelas ini kulitnya bagian bagian luarnya ini kasar tapi lentur untuk bagian dalamnya gue rasa sih ini pakai kulit sapi ya kulit sapi ini ukurannya 20mm ini sangat lentur tapi teksturnya emang teksturnya kasar banget kita langsung aja deh ya oke kita butuh alat kita butuh alat yang namanya spring bar remover untuk mengganti strapnya oke kita langsung aja eksekusi kita langsung ganti strapnya pertama adalah lepaskan spring bar nya dulu selamat menikmati 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 dan inilah jadinya seperti ini semakin terlihat seperti monster dan memang seri monster ini gue udah lama seneng banget sama psycho monster ini dan ketika strapnya diganti dengan strap ikan pari ini jadi lebih kelihatan sangars lebih monster gitu monsternya monster banget kita cobain di tangan ya dan ini dia hasilnya tetetetet tereng ini jadi lebih maco lebih keren lebih monster lebih sangar lebih serem dan cocok banget sama warna bezelnya yang hitam jadi gue pilih warna hitam untuk strapnya dengan ada bercak-bercak putih di tengah dan menurut gue sih ini lebih matching daripada pakai strap yang karetnya ini ya makanya ini ya makanya ini gak gue pakai strap past dunia ini jauh lebih baik penampilannya meningkat wow cukup nyaman walaupun memang agak tebel sih ini tebel banget tapi lentur tapi lentur cuma bagian bagian luarnya aja yang kasar dan keras tapi bagian dalamnya ini lentur strapnya jadi kalau untuk dipakai pemakaian oke oke aja masih nyaman-nyaman aja oke guys gue rasa cukup segini dulu dari gue ya mudah-mudahan videonya bisa ngasih inspirasi buat kalian yang punya monster juga jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe juga share video ini biar video ini bisa memberikan manfaat buat banyak orang terima kasih gue Cacung Assalamualaikum